selamat menikmati dari Gunawan Lombok dan disini dituliskan gaji bulan ini cukup memuaskan hati istri dan video ini hanya sebuah hiburan dan tontonan tidak ada sedikit pun untuk memamerkan gaji atau uang dan tidak ada niat untuk menyinggung dan menghina siapapun jika ada kesalahan mohon dimaafkan dari ujung kaki sampai ke ujung rambut oke langsung saja kita play videonya guys jangan lupa terlebih dahulu kita subscribe dulu guys disini channelnya yaitu Gunawan Lombok kita subscribe lalu nyalakan loncengnya jadi buat teman-teman sekalian jangan lupa untuk subscribe ya guys disini nama channelnya Gunawan Lombok linknya ada di deskripsi langsung hajar saja di subscribe ya oke langsung kita play videonya let's go assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan channel Gunawan Lombok teman-teman oke kali ini gua akan memenuhi permintaan para subscriber gua dan penonton gua teman-teman lalu gua bikinin video edukasi atau bukti bahwa gua dapat gaji senilai yang gua dapatkan sekarang teman-teman bentar guys bentar guys disini uangnya banyak banget ya ini kalau kita lihat ya mungkin 50 ringgitan kalau nggak salah ya pecahannya seperti itu 50 atau 100 saya kurang tahu tapi kalau segini ini banyak banget kali ini kita akan barang kita akan sama-sama untuk menghitung berapa gaji gua dan ini saya ada oh ada-ada slip gajinya ya slip gaji kita nampak mau dia iya terlalu terlalu terang ya mungkin disana sama efek HP nya juga yang dekat merah nih 5645 teman-teman gaji bersih kalau gaji kasar 6.000 6.445 pinggit teman-teman Wow lihat nih bukti bahwa gua kalau kita dirup kalau kita rupiahkan bolehlah jadi dekat-dekat 20 juta lah itu Oh my god guys kerja istilahnya mungkin kalau kita lihat backgroundnya adalah kelapa sawit kerja kelapa sawit di Malaysia gajinya sampai 20 jutaan guys Wow keren banget Cukup dan ini uangnya tadi saya titip sama kerani saya ambil karena para subscribernya saya karena para subscribernya gua kita meminta agar videonya gua di video kan saat gua gajian dan ini kita kira bareng-barengan ya teman-teman Oke mulai mulai menghitung Bismillahirrahmanirrahim ini yang ini yang satu ikat ini satu ribu teman-teman ya satu dua tiga empat empat lima enam enam ini enam ribu inilah nikmatnya kita meminta sama Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul minta doang teman-teman mintalah rezeki sama Allah subhanahu wa ta'ala tentunya yang halal dan sambilan dituntut jika kita tidak menuntut apa gunanya kita berdoa teman-teman tapi enggak tahu lah mungkin ada keajaiban di eh semua kawan-kawan mungkin ada keajaiban lah yang bisa berdoa untuk mengatakan duit tapi gua enggak bisa insyaallah haha gua enggak bisa tahu teman-teman yang gua pakai gua sambil berdoa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar selalu sehat kalau kita ada sehat kita senang cari rezeki dan berdoa lah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala rezeki yang halal dan selalu murah rezeki kita betul-betul biar hidup kita lebih maju dan ekonomi kita tidak merosot teman-teman inilah alasan gua kenapa tidak gua kenapa gua tidak mau balik kampung teman-teman dulu gua baru sampai sini satu bulan itu itu gua udah punya target itu sebelum gua kerja pun gua tengok-tengok gua tengok-tengok gua udah punya target itu teman-teman sekarang kalau ada macam ini kalau gaji tak ada gua mesti balik satu tahun tapi lama kelamaan bahkan sampai tujuh tahun teman-teman itu gua mau balik kampung teman-teman ini faktanya dan kenyataannya begitu teman-teman ya ini bukan hoax ini bukan tipu-tipuan tapi ini murni dari hasil jerih payah atau keringat gua sendiri teman-teman ini wow keren banget masih tahu mungkin ayah adalah separuh teman yang belum ke Malaysia dan yang nggak percaya bahwa orang bisa mendapatkan gaji besar di Malaysia betul ya tapi tapi nggak tahu yang namanya juga Malaysia itu separuh lah ada nasibnya baik ada nasibnya tidak baik betul jadi kawan-kawan atau saudara-saudara kita yang nasibnya tidak baik kita sama-sama doakan mereka agar nasibnya baik dan besoknya lancar biar bisa menafkahi anak istrinya itulah Betul sih, betul banget. Rajin-rajin lah teman-teman, rajin lah, rajin kerja, kalau udah rajin kerja, insyaallah kita akan dapat rezeki yang lebih dan barokohnya luar biasa teman-teman, jika rezeki kita, kita yang pegang hasil jerih payah atau hasil peningkatan. Betul-betul banget. Nah, inilah suatu contoh, buah dapat 6.445, kalau nggak salah direset. Gaji kotor, nanti mungkin dikurangi beberapa ini ya, beberapa ratus gitu ya. Gaji buah yang satu bulan. Jadi, buat teman-teman yang belum ke Malaysia dan yang nggak percaya gaji buah atau gaji kawan-kawan atau gaji saudara-saudara yang di Malaysia, yang belum pernah merasakan gaji di Malaysia, Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan angan-angan untuk pergi ke Malaysia ataupun merantau ke luar negeri yang lainnya selain daripada Malaysia, teman-teman. Dan selalu gue doakan, semoga keluarganya tabah dan selalu tabah terus, teman-teman, ditinggal sama keluarganya. Contohnya, gue lah gitu, teman-teman ya. Jadi, menuntut itu, menuntut rezeki itu, mesti kita kena sabar lah. Dikit, teman-teman. Jika tidak ada kesabaran di mana-mana pun, mungkin kita tak dapat rezeki lebih lah, teman-teman ya. Oke, teman-teman, gue rasa cukup sampai di sini edukasi dan bukti bahwa gue punya gaji segini kerja 30 hari, teman-teman. 30 hari ya. Oke, ini sudah membuat para penonton gue dan subscriber gue puas hati dengan pembuktian yang gue kasih tahu saat ini, teman-teman. Dan buat penonton atau buat subscriber gue, jangan lupa di-subscribe, like, and share channel Gunawan Lombok di setiap Gunawan update-update video terbaru. Saya berharap, gue berharap, agar penonton-penonton Gunawan Lombok akan selalu setia mengikuti channel ini. Dan terima kasih sudah menonton dan jangan lupa dukung channel ini, support channel ini dengan cara subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, sudah selesai videonya. So, itulah tadi ya, Gunawan Lombok ya. Gaji bulan ini cukup memuaskan hati istri. Ya iyalah. Iya kan? Sekarang gitu guys, setelahnya gaji 20 juta. Kita kirim ke Indonesia lah, sekitar 15 juta untuk istri kita. Untuk anak kita. Ya pasti tersenyum ya kan? 15 juta gitu. Apalagi istilahnya kalau dekat kampung-kampung itu, uang 5 juta ataupun ya 5 juta itu sudah kelihatan sangat-sangat besar sekali guys. Yang mana istilahnya kalau kita hanya bekerja sebagai petani ya kan? Seperti halnya istilahnya kehidupan dulu-dulu ya daripada kakek kita, nenek kita. Yang kerjaannya hanya ya nanem singkong, seperti itu. Dan juga nanem istilahnya jagung, buah-buahan, dan lain sebagainya. Itu ketika panen saja, masa saya masih kecil dulu. Mereka ketika panen itu paling tidak kita mendapatkan uang sebesar 2 juta, 3 juta, seperti itu. Itu sudah maksimal. Kalau lagi tidak mujur ataupun tidak beruntung, maka di kampung itu bisa mendapatkan uang sekitar 750 ribu atau 1 juta. Itu ketika panen, seperti itu. Tapi kalau istilahnya singkong ataupun jagung, itu lebih murah lagi guys. Nah seperti itu. Akan tetapi ketika istilahnya kita ya merantau ke luar negeri, tidak hanya Malaysia, saya saja merantau ketika itu di Arab Saudi ya kan? Dan di sana saya kerja dan saya mendapatkan uang dan juga istilahnya gaji yang sangat-sangat besar. Hampir istilahnya dalam 1 minggu saya mendapatkan itu sekitar 7 sampai 10 juta. Nah itu tergantung daripada pekerjaan kita. Kalau pekerjaan teman-teman yang lain juga ada yang sampai istilahnya itu 15 juta. Seperti itu ada yang 20 juta. Tergantung daripada pekerjaan kita. Kalau kita bekerja catering itu sekitar 3 ribu ya, 1 bulan. 3 ribu sampai ke 4 ribu. Ada juga yang 2 ribu, ada juga yang 1.500. Itu tergantung daripada berapa lama kita di sana, apakah baru bekerja atau sudah berpengalaman. Seperti itu guys. Jadi mau dibanapun kita bekerja, kalau kita bekerja dengan hati ya kan? Ikhlas karena Allah, mengharap ridha Allah, maka insya Allah keberkahan akan ada dalam diri kita. Seberapa banyak istilahnya harta kita, yaitu yang terpenting adalah keberkahan di dalam harta kita itu sendiri. Kita makan harta itu, kita sehat badannya, kita segar fikirannya, tidak stres dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah keberkahan ya. Ketika kita memakan harta kita, kita bahagia, tidak istilahnya stres dan lain sebagainya, maka kita akan mendapatkan keberkahan. Tapi ketika kita mendapatkan harta yang banyak, lupa untuk bersyukur, stres, pikiran, dan istilahnya, banyak istilahnya hal-hal yang membuat kita itu macam, eh tak selesela dengan apa suasana hati kita. Maka di situ keberkahan tidak ada. Jadi kalau kita ingin berkah, maka lakukanlah dengan hati, ikhlas karena Allah SWT, dan juga meminta agar supaya Allah SWT membimbing kita di setiap langkah kita. Oke, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Terima kasih banyak Abang Gunawan, channelnya Gunawan Lombok. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya. Support terus channel beliau. Sekarang sudah 3.000 subscriber ya teman-teman sekalian. Semoga setelah video ini kita up, ya kan, kita publis, maka saya harap juga teman-teman sekalian untuk subscribe ya. Saya targetkan 5.000 sampai 10.000 subscriber. Terima kasih buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk Senandesa doakan kedua orang tua kita agar kita termasuk orang-orang yang berbakti ataupun orang-orang yang salah. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya Pemiru Duduri. Wassalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax